hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel Isma di bayu melincir oke oke pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial sedikit kepada teman-teman semuanya khususnya untuk pengguna listrik map ya teman-teman untuk pengguna listrik map yang mana kalau pada saat kehabisan token pasti ada suaranya yang seperti ini ya teman-teman nah suara ini cukup menyebarkan sekali ya teman-teman suaranya kalau apalagi kalau malam hari cukup berisik sekali ya teman-teman oke nah lanjut aja ya teman-teman cara pengisian token risik untuk pelanggan map khususnya di Musi Banyu Asin ya teman-teman oke lanjut kita buka Playstore Playstore silahkan teman-teman ketikkan Sumatra Paya teman-teman karena di sini sudah ada saya tinggal klik aja Sumatra Pai Nah di sini saya sudah mendownloadnya jadi tinggal buka aja nanti setelah teman-teman buka nanti teman-teman silahkan daftarkan diri apa maksudnya daftarkan akun menggunakan nomor HP nanti disitu sudah ada juga apa ya cara-caranya tinggal teman-teman ikuti aja langkah-langkahnya karena ini aplikasinya belum stabil jadi sedikit lambat ya teman-teman walaupun jaringannya normal jaringannya bagus tetap dia loadingnya agak lambat ya teman-teman tinggal tunggu saja sebentar oke teman-teman setelah teman-teman masuk ke aplikasinya setelah mendaftarkan akunnya akun maksudnya merupakan nomor untuk akun nanti teman-teman tampilannya seperti ini nah dan di sini ada tulisan token map ya teman-teman token map karena token map ini berbeda sama token pln biasanya kita kalau mengisi token map kita tidak tidak dapat eh apa ya nomor untuk dimasukkan ke KWH meternya ya teman-teman dia langsung otomatis masuk seperti halnya pulsa ke pulsa kartu SIM ya pulsa seluler maksudnya pulsa elektrik mungkinlah kurang lebih seperti itu ya mohon maaf kalau saya kurang paham masalah itu intinya saya akan memberikan tentu sedikit kepada teman-teman semuanya yang menggunakan listrik map ya teman-teman oke lanjut di sini saya akan mencontohkan bukan contoh ya akan ya ya kurang lebih seperti itu kita akan top up saldo melalui bisa melalui bank BRI bisa mandiri bisa dana BCA1 BNI shopee pay BCA2 dan si bank ya teman-teman nah disini nominalnya harus Rp50.000 paling kecil ya teman-teman sampai 1 juta ya teman-teman bisa oke sampai satu juta setelah saldo nya ada teman-teman bisa Klik di sini token map lalu teman-teman masukkan nomornya biasanya kalau untuk nomor KWH met itu diawali dengan angka 06 kali ya teman-teman lalu untuk nomornya bebas yang penting punya teman-teman sendiri yang ini hanya contoh saja nah disini saya akan mencontohkan untuk token yang Rp50.000 ya teman-teman teman-teman bisa baca di sini terang disini setelah transaksi sukses maka token akan masuk dalam tempo 5-20 menit ya teman-teman apabila token sebelum masuk belum masuk dalam 20 menit segera hubungi admin ya teman-teman Oke lalu kita klik ada sini sudah ada keterangan juga untuk jurnanya khusus musibahnya hasilnya teman-teman jurnanya khusus untuk musibahnya hasil lalu klik mengerti nah disini sudah ada keterangannya juga untuk nomor pengisian kalau teman-teman apa punya sudah apa ya sudah upgrade ke premium tak teman-teman bisa dapat cashback disini juga nah disini untuk modalnya Rp52.610 lalu masukkan pin kalau teman-teman teman-teman membuat pin untuk transaksi ini ya teman-teman Oke lalu klik beli ya teman-teman ini klik beli Oke nanti disitu ada ke pebayarannya lalu selesai teman-teman Oke saya ini mencontohkan saja teman-teman contohkan saja biar teman-teman yang males keluar keluar rumah untuk mengisi token ini hanya untuk solusi saja ya teman-teman Oke mungkin cukup segitu saja Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses